7. Overgod, dengarkan. Serang Istana Dewa Naga. Voidmi segera menyampaikan perintah susah. 7. Dewa Utama segera memberi perintah untuk memimpin pembangkit tenaga listrik di bawah komando mereka untuk menyerang kuil Dewa Naga. Sejumlah besar pembangkit tenaga listrik dimobilisasi. Kekuatan utama dari setiap alam pada dasarnya dikendalikan oleh Overgods dan kuil jiwa suci. Semua ahli di atas alam Kaisar Dewa memasuki pasukan tempur. Dapat dikatakan bahwa kecuali para penggarap keliling, semua Kaisar Dewa, Pendeta, Dewa Tertinggi, dan Dewa Besar di bawah Zusa dan Musuan Shan pergi berperang. Pada saat ini, para ahli dari Menara Ilahi Alkemis, Markas Besar, Rumah Dewa, Klan Monyet Ilahi, Pembunuh Dewa, Sekte Fantasitei, Kuil Luantian, Sekte Awan Suci, dan kekuatan besar lainnya dari masing-masing alam telah berkumpul di Istana Dewa Naga. Ada hampir 100 ribu orang. Meskipun ada banyak orang, hanya Anila Ting Sol, Qian Hun, dan Neter Gos yang dikendalikan yang merupakan ahli tingkat Sein. Hanya ada selusin Overgod Agung, termasuk Anila Ting Sol. Kebanyakan dari mereka merupakan Kaisar Dewa, Pendeta, dan Dewa Tertinggi. Pada saat yang sama, sekelompok ahli memasuki dunia Overgod. Ada ratusan ribu orang. Pakar Klan Neter, Kaisar Dewa Neter dan yang lainnya. Perang akan segera dimulai. Klan Roh Dewa, Kaisar Jiwa Surgawi juga ada di sini. Sekte Suansheng, Kuil Bayangan, dan para Overgod dari setiap alam. Para ahli dunia suci telah tiba. Apakah Dewa Agung akan segera bertarung? Dengan begitu banyak ahli, saya khawatir Santong dan Tuan Feng pasti akan mati kali ini. Melihat begitu banyak ahli menakutkan muncul dalam formasi teleportasi dunia Overgod, para penggarap dunia Overgod berteriak ketakutan. Banyak dari mereka yang pingsan. Formasinya terlalu menakutkan. Dibandingkan dengan Istana Dewa Naga, barisan Zusa berkali-kali lebih mengerikan. Pertempuran ini jelas merupakan pertempuran terbesar dalam sejarah tujuh dunia Overgod. Mereka di sini. Di alun-alun Istana Dewa Naga, jiwa pemusnahan perlahan membuka matanya. Aura ratusan ribu tentara melonjak, dan aura pembunuh mereka mengguncang langit dan bumi. Kemanapun mereka lewat, para penggarap dunia Overgod merasa ketakutan. Aura menakutkan membuat pasukan Istana Dewa Naga sangat gugup. Mereka merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa mereka tidak takut. Kuil Jiwa Suci adalah orang pertama yang tiba di Kuil Naga. Puluhan ribu ahli ada di sana, barisan yang menakutkan. Kuil Dewa Naga benar-benar sepi. Bisakah kalian semua merasakan aura kematian? Apakah kamu merasa tidak berdaya? Apakah anda merasa takut dan putus asa? Apakah anda ingin lari untuk hidup anda? Saya, sayangnya, sudah terlambat. Feng Wuchen, hari ini adalah hari kematianmu. Haha. Kenapa kamu tidak bicara? Takut, kemana perginya kesombonganmu? Tawa musuan Shan yang bersemangat dan arogan bergema di langit di atas Istana Naga Ilahi. Wajah Feng Wuchen dingin, tetapi dia tidak peduli dengan musuhan Shan karena Istana Jiwa Suci hanyalah kekuatan pertama yang tiba di Istana Naga Ilahi. Tua sombong ini, Liu Qingyang mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Wajah orang-orang Kuil Naga sangat suram, terutama kelompok rajurit itu, yang memancarkan aura pembunuh berdarah besi yang sangat dingin. Desir, desir. Tepat setelah itu, para dewa utama dari berbagai alam dan pusat kekuatan dari pasukan mereka masing-masing tiba satu demi satu, aura mereka yang melonjak menekan Kuil Dewa Naga. Klan Roh Ilahi, Klan Neter, Istana Ilahi Sutra Bayangan, dan Gerbang Suci Misterius tiba satu demi satu. Ratusan ribu pasukan menekan Kuil Dewa Naga tanpa ampun, bayangan mereka menutupi seluruh Kuil Dewa Naga. Di hadapan ratusan ribu pasukan, Kuil Dewa Naga seperti semut kecil, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Feng Wuchen, Santong telah dihentikan oleh pembangkit tenaga listrik di dunia suci. Hari ini, kalian semua akan mati. Aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada jiwa anakku di surga. Leng Moksi tertawa terbahak-bahak, matanya yang tajam menatap Feng Wuchen seperti ular berbisa. Mi Hun, bukankah lebih baik menikmati masa tuamu? Anda bisa menunggu untuk naik ke dunia suci, tetapi Anda harus mematikan pagoda ilahi. Bodoh sekali, Kaisar Dunia Bawah mencibir dengan jijik. Tidak bisakah kamu datang sebentar lagi? Tunggu hingga Zusa dan pembangkit tenaga listrik dunia suci datang, tetapi Anda harus mati sekarang. Apakah kamu babi? Begitu suara Kaisar Dunia Bawah turun, seringai dingin dan lucu tiba-tiba terdengar. Kuang Tu, wajah tua Kaisar Dunia Bawah langsung berubah, dan tubuhnya bergetar hebat. Kuang Tu muncul di samping Kaisar Dunia Bawah tanpa sadar, dan meletakkan tangannya di bahu Kaisar Dunia Bawah. Yang terakhir sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bergerak, dan keringat dingin keluar. Tuan, apakah Anda ingin saya membunuh babi ini? Kuang Tu memandang Feng Wuchen dengan hormat dan bertanya, seolah membunuh ahli alam transformasi ilahi adalah masalah sepele. Kuang Tu, jangan bicara omong kosong. Seekor babi jauh lebih pintar dari dia. Dia bahkan tidak sebanding dengan babi. Apakah kamu perlu meminta izin kepada tuannya untuk membunuh babi? Tiantu mencibir. Begitu Tiantu mengatakan ini, orang-orang di Kuil Dewa Naga tidak bisa menahan tawa. Bahkan pembangkit tenaga listrik musuh menutup mulut mereka dan tertawa diam-diam. Feng Wuchen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Kemunculan Suezanshen membuat penduduk Kuil Dewa Naga lega. Wajah lama kaisar dunia bawah berubah menjadi hijau dan putih. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Bos benar, bahkan seekor babi pun lebih pintar darinya. Haha, Sue Tu tertawa terbahak-bahak. Huntu dan Jietu muncul bersamaan. Kelima ahli alam transformasi ilahi menekan aura ratusan ribu prajurit. Suezanshen yang mengejutkan tujuh dunia ilahi telah muncul. Suezanshen, musuhan san dan ahli rilem transformasi ilahi lainnya, serta tujuh guru ilahi, sangat ketakutan terhadap Suezanshen. Namun, hari ini berbeda dengan masa lalu. Kedatangan para pakar dunia ilahi adalah dukungan terkuat mereka. Tiantu, kamu di sini hanya untuk mati. Tong Tian berkata dengan dingin, wajah lamanya muram. Tiantu mencibir dan berkata, memangnya kenapa kalau mereka dari alam dewa? Ini adalah tujuh alam dewa, bukan alam dewa. Bahkan jika kultivasi mereka lebih kuat dari kita, dengan penindasan hukum langit dan bumi, mereka hanya lebih kuat dari para ahli alam transformasi dewa. Puncak alam transformasi ilahi, kekuatan Tiantu cukup untuk melawan susah. Membunuh kaisar dunia bawah semudah membalik tangannya. Musuhan san mengerutkan kening dan berpikir. Kultivasi Tiantu dan yang lainnya meningkat terlalu cepat. Pasti Santong yang membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka secara diam-diam. Pikir Tong Tian. Tiantu, Santong telah dihentikan oleh para ahli alam ilahi. Kalian yang delapan ahli alam transformasi ilahi masih jauh dari cukup. Kata Zan Wuji tanpa ekspresi. Tiantu mencibir dan berkata, itu cukup untuk membunuh kalian semua. Oh, apakah begitu? Saya ingin melihat apakah Suezansen Anda benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Suara yang agung dan arogan terdengar. Zusa telah tiba. Siu-siu-siu. Di atas istana naga ilahi, puluhan ribu orang muncul begitu saja. Yang memimpin mereka adalah Zusa. Aura dan tekanan yang sangat menakutkan menyapu dengan momentum yang sekuat tsunami. Pakar dunia ilahi. Salam, Tuhan. Ratusan ribu ahli membungku hormat, termasuk musuhan san dan yang lainnya. Momentumnya mengguncang langit, sungguh menakjubkan. Tiantu mengerutkan kening dan menatap Zusa dengan dingin dan berkata, kamu bisa mencobanya. 2282. Aku akan mengingatnya dalam satu detik. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Apakah pengudusan sangat kuat? Suara sedingin es dan merendahkan bergema, dan aura mengesankan yang tak terbayangkan tersapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Udara membeku begitu kata-kata itu keluar. Sifat mendominasi seperti itu, sifat kuat seperti itu, ditunjukkan dengan jelas oleh orang ini hanya dengan satu kalimat. Tiantu terdiam oleh kata-kata yang mendominasi. Aura menakutkan mengunci Tiantu. Meskipun Tiantu berada di puncak alam pengudusan, dia masih merasakan tekanan besar yang membuatnya sulit bernapas. Bagi tujuh dunia dewa, ahli alam pengudusan adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Namun di mata para ahli dunia suci, seorang ahli alam pengudusan bukanlah apa-apa. 33 Ahli Dunia Suci. Wajah Mihun sangat serius. Ini adalah pertama kalinya dia melihat barisan yang menakutkan. Adegan seperti apa yang belum pernah dilihat Mihun sebelumnya. Tapi sekarang, dia dikejutkan oleh 33 Ahli. Perasaan tidak berdaya membanjiri hatinya tanpa ampun. Dunia suci sebenarnya mengirimkan begitu banyak ahli kali ini. Mereka bertekad untuk menghancurkan kita. Ada lusinan ahli ras iblis surgawi yang telah dibangkitkan. Ditambah dengan para ahli dari dunia suci, kita tidak bisa melawan sama sekali. Long Mitian mengerutkan kening saat rasa ketidakberdayaan yang kuat memenuhi hatinya. Long Tian Chou berkata dengan sungguh-sungguh, perang tidak bisa dihindari. Kita hanya bisa bertarung sampai mati. Belum lagi 33 Ahli Dunia Suci, bahkan satu saja sudah cukup membuat kuil naga merasa tidak berdaya. Semua orang di bawah Dunia Suci adalah seekor semut. Nak, kekuatanmu memang lumayan di tujuh Dunia Dewa, cukup untuk melawan Tuhan susah. Tapi di mataku, kekuatanmu bukanlah apa-apa. Kata orang itu dengan dingin. Tian Tu mengangkat bahu dan mengerutkan bibirnya. Baik, baik, baiklah. Kamu yang terbaik. Apakah kamu puas? Jika tidak, saya akan mengubahnya ke yang lain. Anda. Jawaban asal-asalan Tian Tu membuat pria itu marah. Dia sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Aura pembunuh yang sangat mengerikan menyebar. Tian Tu, kuharap kamu masih bisa sombong nanti. Zusa berkata dengan dingin. Meskipun Tian Tu kuat, Zusa tidak takut sama sekali. Bukankah itu hanya kematian? Apa yang perlu ditakutkan? Tian Tu mencibir. Menatap Feng Wuchen dengan matanya yang dingin dan galak, Zusa berkata dengan dingin. Feng Wuchen, pernahkah kamu memikirkan tentang apa yang akan terjadi padamu? Santong tidak bisa menyelamatkanmu hari ini. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku benar-benar tidak akan memikirkannya. Bukankah Tian Tu yang mengatakannya? Itu hanya kematian. Apa yang perlu ditakutkan? Feng Wuchen mengangkat bahu. Zusa, serahkan bocah nakal ini padaku. Zulin berkata dengan kejam. Santong telah disibukan oleh para ahli dunia orang suci, jadi Zulin tergoda untuk menggiling tulang Feng Wuchen hingga menjadi debu dan mengulitinya hidup-hidup. Senior, kamu bisa bergerak kapan saja. Zusa mengangguk. Hancurkan kuil naga. Bunuh tanpa ampun. Jangan biarkan satu pun hidup. Zusa memberi perintah dan aura pembunuhnya membubung ke langit. Membunuh. Ratusan ribu tentara meraung dengan marah. Suara mereka menggetarkan langit, cukup untuk menakuti siapapun hingga kehabisan akal. Gelombang aura menakutkan menyapu, dan ruang dunia dewa utama bergetar hebat. Gunung-gunung yang mengjulang tinggi dan istana-istana megah yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Ratusan ribu tentara menyerbu keluar dan menukik dengan gila-gilaan. Pemandangan itu spektakuler dan menakutkan. Kakak Feng, apa yang harus kita lakukan? Liu Qingyang bertanya dengan cemas ketika dia melihat ratusan ribu ahli turun dengan panik. Jumlah mereka sudah berkurang setengahnya. Para ahli musuh pasti bisa menghancurkan kuil naga tanpa ampun. Mereka tidak punya peluang untuk menang. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen menghadapi pertempuran dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar. Kuil naga masih bisa menghadapi para gadlitirk, yang mulia, dan overgod, tapi bagaimana mereka bisa menghadapi begitu banyak overgod agung? Bagaimana selusin overgod agung bisa bertarung melawan ratusan overgod agung? Mereka akan mati meskipun menggunakan cheat. Mau bagaimana lagi? Apakah kamu tidak mendengar apa yang ayahku long katakan? Berjuang sampai mati? Bunuh sebanyak yang kita bisa. Biarkan mereka melihat kekejaman yang mulia kuil naga. Feng Wuchen merentangkan tangannya. Baiklah, kalau begitu ayo bertarung sampai mati. Ye Tianwei berteriak, niat bertarungnya melonjak. Bertarung sampai mati, orang-orang di kuil naga meraung. Aura pembunuh mereka membumbung tinggi ke langit, menciptakan kekuatan pencegah yang kuat. Bagaimana mungkin kurang dari seratus ribu orang bertarung melawan ratusan ribu ahli? Ini disebut bunuh diri. Namun, apakah Feng Wuchen benar-benar akan membiarkan penduduk kuil naga mati sia-sia? Tentu saja tidak. Memukul. Feng Wuchen tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya dan mengaktifkan kekuatan ilahi ruang waktunya. Lalu, dia berteriak, pergeseran ruang dan waktu. Mengaum, mengaum. Raungan sekelompok besar binatang Yao tiba-tiba bergema di langit dan bumi. Aura yang mengerikan dan kejam tersapu. Dipimpin oleh piton terbang bersisik giyok, ratusan ribu monster Yao yang kuat dari Bis Sol Mountain semuanya telah tiba. Piton terbang bersisik giyok, Zusa sedikit mengernyit, tampak terkejut. Binatang Yao dari gunung jiwa binatang. Semua orang kaget dan kaget. Orang-orang dari aliansi kuil naga juga sangat terkejut. Apa arti dari ratusan ribu monster Yao yang kuat yang tiba-tiba melompat keluar? Apakah mereka teman atau musuh? Ratusan ribu monster Yao yang kuat, monster Yao dari alam suci tanpa kepala, lusinan dewa agung, dan sisanya adalah dewa pencarian, yang mulia, dan dewa tertinggi. Formasinya sangat menakutkan. Raja, ular piton terbang sisik giyok membungkuk hormat kepada Feng Wuchen. Raja, melihat pemandangan ini, semua orang, termasuk penduduk kuil naga, melebarkan mata mereka. Ratusan ribu monster Yao yang kuat adalah bawahan Feng Wuchen. Selain Ling Xiao Xiao dan Ye Jianying, tidak ada orang lain yang mengharapkan hal ini. Ini, ini tidak mungkin nyata, kan? Ini adalah tujuh alam dewa, bukan alam manusia. Bola mata Liu Qing yang hampir rontok. Lan Yue berkata dengan tidak percaya, binatang Yao dari gunung jiwa binatang sebenarnya disebut kakak Raja Feng. Master Aliansi masih hebat, dia bahkan menaklukkan Bissoul Mountain. Aku tidak percaya, Crimson Emperor dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Dengan bantuan ratusan ribu monster Yao yang kuat, peluang mereka untuk menang tidak diragukan lagi lebih tinggi. Piton terbang bersisik giyok, alih-alih berkultifasi di gunung jiwa binatang, kamu malah keluar untuk mati. Karena kamu di sini, mari selesaikan skor dari yang terakhir kali. Zusa berkata dengan nada menghina. Dia sama sekali tidak peduli dengan ratusan ribu monster Yao. Piton terbang bersisik giyok mengabaikan Zusa dan berkata dengan hormat kepada Feng Wuchen, Raja, berikan perintah. Zusa baru saja berkata untuk membunuh tanpa ampun. Ayo penuhi keinginannya. Feng Wuchen memerintahkan tanpa ekspresi. Membunuh. Para ahli kuil naga melonjak ke langit. Rasa haus darah mereka saat itu telah muncul. Mengaum. 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 Ratusan ribu binatang Yao bergegas dalam hirup ikuk. Mereka semua siap mati, tapi kekuatan mereka sangat kuat. Haha. Feng Wuchen, kamu berani mengatakan bahwa kamu akan membunuh tanpa ampun hanya dengan binatang buas dari Bisoul Mountain ini. Zusa tidak bisa menahan tawa. Feng Wuchen, Feng Wuchen, kamu masih begitu sombong ketika kamu akan mati. Apakah kamu takut setengah mati? Kaisar orang mati mencibir. Bisakah 200 ribu dari kalian mengalahkan 6 hingga 700 ribu dari kami? Musuan Shan berkata dengan nada meremehkan. Bibir Feng Wuchen sedikit melengkung, tetapi dia tidak menjawab. Tidak banyak ahli di dunia ilahi ruang waktu. Aku hanya bisa mengundang ahli di atas tingkat dewa tertinggi. Seharusnya aku bisa mengalahkan 6 hingga 700 ribu orang dari kalian, bukan? Pada saat ini, tamparan di wajah bergema di kehampaan. 2.283 Hafalkan 69 buku dalam 1 detik. Tidak ada jendela pop-up, bebas membaca. Ruang dan waktu dunia ilahi. Ahli di atas level dewa tertinggi. Lebih dari 1 juta. Kata-kata menakutkan terdengar di telinga kuil naga ilahi dan musuh. Semua orang tercengang. Melihat perang akan segera pecah, para ahli dari kedua belah pihak menghentikan langkah mereka. Gunung Feng Hun. Wajah Zusa akhirnya menjadi gelap. Dunia ilahi ruang dan waktu. Pasukan Zusa terkejut. Gunung Feng Hun. Senyum musuan Shan dan yang lainnya membeku. Siapapun dapat mengetahui bahwa dunia ilahi ruang dan waktu berada di pihak Feng Wuchen kali ini. Cek-cek. Retakan hijau terbuka dan gunung Feng Hun keluar dari celah tersebut. Dia memancarkan aura yang tidak bisa diganggu-gugat. Pengudusan. Seorang anggota klan iblis surgawi dari dunia suci mencibir. Gunung Feng Hun melirik Zusa dan yang lainnya sebelum dia melangkah maju dan tiba di depan Feng Wuchen. Di bawah tatapan kaget semua orang, gunung Feng Hun menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Feng Wuchen. Tuan Feng. Tindakan gunung Feng Hun sangat menakutkan para anggota kuil naga ilahi hingga mereka hampir kehilangan keseimbangan. Apa, Tuan Feng? Pasukan Zusa tercengang. Siapakah gunung Feng Hun? Gunung Feng Hun adalah penguasa dunia ilahi ruang dan waktu. Kekuatan mereka luar biasa dan mereka menguasai kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia ilahi ruang dan waktu. Setiap perang antara dunia ilahi ruang dan waktu dan tujuh dunia dewa dipimpin oleh gunung Feng Hun. Jika gunung Feng Hun bersedia, dia bisa mengundang semua orang di dunia ilahi ruang dan waktu, apalagi sejuta ahli. Bahkan Tuan yang begitu menakutkan pun harus sujud dan menyapa Feng Wuchen sebagai Tuan Feng. Apa yang sedang terjadi? Tak seorang pun di tujuh dunia dewa mengetahui bahwa dunia ilahi ruang dan waktu telah ditaklukkan oleh Santong. Ini, apa yang terjadi? Saudara Feng mengenal orang-orang dari dunia ilahi ruang dan waktu. Bukankah mereka cukup gila untuk mengatakan bahwa mereka ingin membunuh saudara Feng? Sejak kapan Chen Er menjadi begitu cakap? Apakah dia melakukan kesalahan? Semua orang di kuil dewa naga juga tidak percaya. Bahkan Ling Xiao Xiao pun lengah. Pada saat ini, Feng Wuchen juga sedang melihat gunung jiwa Phoenix dengan kaget. Ini bukan karena kemunculan Phoenix Spirit Mountain, tetapi karena apa yang baru saja dikatakan oleh Phoenix Spirit Mountain. Tuan Feng akan memberikan perintah kapan saja, kata Feng Hun San dengan hormat. Gunung roh Phoenix bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Selama Feng Wuchen memberi perintah, para ahli dari alam dewa ruang dan waktu akan segera memasuki tujuh alam dewa. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Feng Wuchen memerintahkan. Suaranya tidak nyaring, tapi dipenuhi dengan dominasi dan kekuatan yang tak terbatas. Berdengung. Atas perintah Feng Wuchen, ruang tujuh alam ilahi bergetar hebat. Di atas kekosongan, retakan hijau besar terbuka pada saat yang sama, dan aura kehancuran yang menggetarkan jiwa menyebar. Desir, desir. Peluru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari celah hijau seperti senapan mesin. Para ahli dari dunia ilahi ruang dan waktu muncul satu demi satu. Dalam waktu beberapa saat, lebih dari satu juta ahli telah muncul. Meskipun barisan ini tidak sekuat saat perang antara dua dunia, namun tetap saja menakutkan. Tujuh belas ahli transformasi ilahi, beberapa ratus overgod, dan sisanya semuanya adalah ahli overgod dan yang mulia. Melihat lebih dari satu juta ahli dari dunia ilahi ruang dan waktu muncul, orang-orang di kuil Dewa Naga sangat bersemangat. Ratusan ribu ahli di bawah Zusa panik. Bahkan jika dia tidak mendapat dukungan dari leluhur klan Iblis Langit atau ahli dunia suci, siapa yang akan peduli dengan kehidupan mereka setelah perang pecah? Gunung Roh Phoenix. Saya harap Anda tidak menyesali keputusan Anda hari ini. Zusa berkata dengan marah. Membunuh. Feng Hun San berteriak, mengabaikan ancaman Zusa. Jutaan tentara dunia ilahi ruang dan waktu meraung. Seperti seekor naga yang muncul dari laut, jutaan tentara menyerang ke depan. Feng Wuchen meraih udara dan memanggil pedang Dewa Naga. Dia berkata dengan dingin, bunuh tanpa ampun. Saudaraku, bunuh. Liu Qingyang berteriak dengan penuh semangat. Membunuh. Mengaum. Binatang Iblis dari kuil Dewa Naga dan Gunung Roh Binatang merespons. Aura mereka kembali melonjak. Perang akan segera pecah. 1,3 juta tentara yang kuat telah menyebabkan 600 ribu hingga 700 ribu tentara Zusa menjadi ketakutan. Wajah mereka dipenuhi teror. Zusa dan para ahli klan setan langit murung. Mereka pikir mereka bisa dengan mudah menghancurkan kuil Dewa Naga, tapi mereka tidak menyangka Gunung Roh Binatang dan Dunia Ilahi Ruang dan waktu akan ikut campur. Bunuh tanpa ampun. Void Mim Raung. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Perang pecah. Itu adalah pertarungan sengit antara hidup dan mati. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat energi destruktif menyebar. Malaikat bersayap enam. Mi Hun berteriak dan memunculkan ilusi malaikat. Kekuatan tempurnya melonjak dan mencapai puncak alam transformasi ilahi. Kartu truf terkuat Mi Hun. Meskipun mereka berdua menggunakan malaikat bersayap enam, ilusi Midi dan Mi Yuan tidak sekuat Mi Hun. Zusa, ayo. Mi Hun berkata dengan tenang. Mencari kematian. Zusa menyipitkan matanya dan menyerang Mi Hun. Zusa, serahkan ahli alam transformasi ilahi lainnya kepada kami. Zukong berkata dengan dingin sambil menatap Feng Hun San dan ahli alam transformasi ilahi lainnya. Membunuh. Musuhan San meraung. Berikan semuanya. Menyerang. Feng Hun San berteriak dan memimpin ahli alam transformasi ilahi untuk menyerang. Ahli bereinkarnasi dari klan setan langit. Serang. Ular piton terbang sisik diok mencibir dan memimpin binatang buas alam transformasi ilahi lainnya untuk menyerang. Mari kita uji kekuatan para ahli dunia surgawi. Tiantu berkata dengan dingin. Mereka berlima langsung menyerang. Huff, melebih-lebihkan diri sendiri, seorang ahli klan iblis langit dari dunia ilahi berkata dengan nada menghina. Dia tidak ragu untuk melawan Sue San sendirian. Perang pun pecah. Itu bukan hanya kuil dewa naga. Medan perang telah menyebar ke seluruh dunia dewa utama. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Mereka takut mereka akan terlibat. Segala jenis senjata ilahi dan seni ilahi digunakan. Tidak ada yang menahan diri. Pertempuran itu berlangsung sengit. Apakah kita tidak akan menyerang? Ada terlalu banyak musuh. Kami akan menderita banyak korban. Tanya seorang pakar klan iblis langit dari dunia ilahi. Kami hanya peduli dengan hasil perang. Kehidupan dan kematian orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami akan menunggu perintah Tuhan Susa. Yang lain menjawab. Bagi para ahli klan iblis langit di dunia ilahi, tidak peduli berapa banyak orang yang datang dari dunia ilahi. 1,3 juta melawan 600 ribu, itu adalah pembantaian. Siapa-siapa-siapa? Feng Wuchen berkedip dan puluhan orang tewas di bawah pedangnya. Bahkan jika itu adalah Dewa Master Bintang 5 atau Dewa Master Bintang 6, Feng Wuchen dapat langsung menggorok leher mereka. Kekuatannya sangat tirani. Dia seperti iblis pembunuh. Para ahli dewa penguasa musuh begitu ketakutan sehingga mereka tidak berani menyerang. Ada pemandangan yang lebih mengerikan lagi. Para ahli yang mulia dewa dari kuil dewa naga ilahi menunjukkan kehebatan pertempuran yang sebanding dengan para ahli dewa guru. Kemanapun mereka lewat, mayat akan berjatuhan dan darah akan turun. Kekuatan teleportasi membuat musuh merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Mereka semua adalah yang mulia dewa dan bahkan lebih kuat dari Liu Qingyang. Mengapa perbedaannya begitu besar? 2.284 Bum-bum-bum Dengeng Dengungan Saat ini, Santong dan Meng Tianming terlibat dalam pertempuran sengit. Itu tampak seperti benturan tangan dan kaki, tetapi kekuatan mereka telah mencapai titik kritis yang memicu hukum langit dan bumi dari tujuh dunia dewa. Selama mereka sedikit meningkatkan kekuatannya, mereka dapat memicu hukum langit dan bumi kapan saja. Pertempuran telah berlangsung lebih dari 10 menit. Bahkan jika Meng Tianming berasal dari dunia suci, dia tidak mampu menekan Santong. Bagaimanapun, dia takut dengan hukum langit dan bumi dari tujuh alam dewa. Bukankah kamu bilang kamu punya banyak cara untuk menghadapiku? Setelah berjuang begitu lama, aku hampir tertidur. Santong menguap sambil memblokir serangan Meng Tianming. Meng Tianming berkata dengan dingin, Bagaimana kau bisa tahu kalau aku berencana untuk berurusan denganmu sekarang? Ledakan. Keduanya beradu tinju dengan keras lalu mundur. Santong mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Aku tahu kamu ingin menundaku agar Zhu Sa dan yang lainnya dapat menghancurkan kuil naga. Bahkan jika orang-orang dari dunia ilahi luar angkasa datang membantu, dengan kekuatan 33 ahli dunia suci, mereka dapat dengan mudah mengalahkan ahli kuil naga. Karena kamu tahu, apakah kamu tidak khawatir? Meng Tianming mencibir. Bisakah kamu mengatakan bahwa aku khawatir? Santong bertanya. Meng Tianming tercengang. Apa maksudnya ini? Apa maksudmu? Meng Tianming bertanya dengan cemberut. Tidak apa-apa. Santong mengangkat bahu, seolah ingin membuatnya marah setengah mati. Meng Tianming menyipitkan matanya dan niat membunuhnya meningkat beberapa kali lipat. Saya tidak keberatan Anda menggunakan kekuatan Anda. Mengapa saya tidak memasang penghalang dan membiarkan Anda bersenang-senang? Santong bertanya sambil tersenyum. Anda, Meng Tianming meledak marah. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Meng Tianming berkata dengan kejam. Dia mengertakkan gigi dan tidak lagi memiliki sikap acuh-ta'acuh seperti sebelumnya. Ayo, ayo, aku tidak sabar. Santong berkata dengan tidak sabar. Meskipun Santong ditahan oleh Meng Tianming, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Feng Wuchen. Penampilan Santong yang tidak sabaran benar-benar menyulut kemarahan Meng Tianming. Meng Tianming meraung dan menyerang Santong dengan gila-gilaan. Huff, kamu masih rasional. Kupikir kamu akan meningkatkan kekuatanmu. Santong mencibir. Dia ingin memprovokasi Meng Tianming, tapi sepertinya itu tidak mungkin. Ledakan. Meng Tianming tiba dalam sekejap mata, dan tinjunya melesat, bertabrakan dengan tinju Santong. Selain mengguncang tujuh alam ilahi, Santong tidak terguncang sama sekali. Huff, kenapa repot-repot? Kamu tidak bisa membunuhku meskipun kamu mau, tapi aku juga tidak ingin membunuhmu. Santong menghela nafas. Tinju Meng Tianming tidak mampu melukai Santong. Kamu berbicara seolah-olah kamu bisa membunuhku, kata Meng Tianming dingin. Santong berkata dengan serius, aku benar-benar bisa membunuhmu. Kamu ingin membunuh raja ini. Benar-benar bualan yang tidak tahu malu. Meng Tianming berkata dengan nada menghina. Mengesampingkan fakta bahwa satu mata tidak memiliki kekuatan seperti itu, bahkan jika memilikinya, itu akan tetap ditekan oleh hukum dunia. Pa! Namun, saat Meng Tianming selesai berbicara, terdengar suara tamparan keras, menyebabkan kepala Meng Tianming miring ke samping. Dia tercengang. Itu terlalu cepat. Meng Tianming tidak menyadarinya sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Wajah Meng Tianming dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Dengan susah payah, dia menoleh untuk menatap singgelai. Rasa malu dan marah melonjak keluar darinya. Seorang ahli hebat dari dunia suci benar-benar ditampar oleh seorang ahli kuno. Ini benar-benar penghinaan. Santong tersenyum cerah. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Bagaimana rasanya? Ini tidak mungkin. Meng Tianming memeras otaknya tetapi tidak dapat memahami bagaimana dia ditampar. Rasa malu dan amarah yang hebat membakar dirinya. Pa! Begitu Meng Tianming selesai berbicara, terdengar suara tamparan lagi, menyebabkan wajah Meng Tianming membengkak. Bahkan ada bekas darah di sudut mulutnya. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Jangan bilang kamu ingin aku membunuhmu sebelum kamu percaya padaku. Santong tersenyum cerah. Alasan mengapa Meng Tianming tidak menyadarinya adalah karena si bermata tunggal telah menggunakan teleportasi dan dapat menyembunyikan auranya. Bahkan jika Meng Tianming adalah seorang ahli dunia suci, dia tidak dapat merasakannya. Bagaimana dengan ini? Aku tidak akan membunuhmu, dan kamu bisa melupakan membunuhku. Bagaimana? Bermata satu bertanya sambil tersenyum. Meng Tianming menyeka darah di sudut mulutnya, dan wajahnya menjadi sangat dingin. Mereka yang mengenalnya tahu bahwa Meng Tianming sangat marah. Oh tidak, hati Santong mencelos saat dia merasakan aura berbahaya. Bermata satu, kamu seharusnya tidak membuatku marah, kata Meng Tianming dingin. Dia sudah memulihkan sikap dingin dan arogan sebelumnya. Dengeng dengungan. Aura yang sangat dingin menyebar dari tubuh Meng Tianming, dan kemudian aura Meng Tianming meningkat. Pada saat itu, ruang tujuh dunia ilahi bergetar hebat, dan semua orang merasakan kekuatan mengerikan sedang lahir. Meng Tianming telah mengaktifkan kekuatan hukum langit dan bumi dari tujuh dunia ilahi. Beraninya kamu, bermata satu tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Mengapa tidak? Meng Tianming berkata dengan dingin. Kekuatan yang melampaui batas tujuh alam ilahi meledak. Aura mengerikan mengunci single eye, dan Meng Tianming melancarkan serangan telapak tangan. Ekspresi mata tunggal berubah drastis, dan dia mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia memasang penghalang dan dengan cepat mengaktifkan kekuatan garis keturunan klan roh berdaulat. Namun, saat mata tunggal mundur, Meng Tianming sudah menghilang. Retakan. Penghalang bermata satu tidak dapat menahan kekuatan Meng Tianming, dan itu hancur seketika. Oh tidak, ekspresi mata tunggal berubah lagi, dan dia ingin segera menarik kekuatannya. Bermata satu awalnya ingin menghindari serangan Meng Tianming, tapi dia tidak menyangka kekuatan Meng Tianming jauh lebih kuat dari miliknya. Sayangnya, si bermata satu masih terlambat satu langkah. Kekuatannya telah melampaui batas tujuh dunia ilahi. Itu telah mengaktifkan hukum langit dan bumi dari tujuh dunia ilahi. Bermata satu, pergilah ke neraka. Meng Tianming berkata dengan dingin. Sosoknya muncul di belakang bermata satu seperti hantu, dan dia melancarkan serangan telapak tangan lagi dengan kecepatan yang menakutkan. Apa? Ekspresi mata tunggal berubah drastis, dan dia segera berbalik dan melancarkan serangan telapak tangan. Bagaimanapun, si bermata satu telah menyentuh hukum langit dan bumi dari tujuh dunia ilahi, jadi dia tidak peduli. Ledakan. Engah. Kedua telapak tangan bertabrakan dengan keras, dan terjadilah ledakan keras. Bermata satu mengeluarkan seteguk darah, dan tubuhnya ditembakkan seperti bola meriam. Beraninya dia menjadi begitu lemah. Serangan telapak tangan saja telah melukai mata tunggal secara serius. Berapa tingkat kultifasi orang ini? Dia jauh lebih kuat dariku. Diam-diam dia terkejut. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan telapak tangan itu, tapi dia masih terluka parah. Oh, kamu bisa menahan serangan telapak tanganku, jadi kamu tidak sederhana. Tapi inilah akhirnya, kata Meng Tianying dingin. Pada saat ini, kekuatan dunia suci Meng Tianying, yang melampaui tujuh dunia ilahi, telah menghilang. Sudahkah Anda merasakan hukum langit dan bumi dari tujuh dunia ilahi? Meng Tianying bertanya sambil tersenyum dingin. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Tanya bermata satu. Apakah menurutmu aku akan datang ke tujuh dunia ilahi tanpa persiapan apapun? Sebelum aku datang, aku sudah tahu tentang keberadaan hukum langit dan bumi. Hukum langit dan bumi hanya akan berurusan denganmu, bukan aku, kata Meng Tianying dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan sebuah rune terbang ke dalam kehampaan. Boneka rune, ekspresi mata tunggal berubah drastis. Harga kedua telapak tangan tadi adalah nyawamu. Meng Tianying berkata dengan dingin, dan telapak tangannya mengenai kepala bermata satu. 2285 Mengaum Desir 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 Berserk Leopar telah memulai pembantaiannya dengan cara yang sangat aneh. Kecepatannya sangat mengerikan, dan kemanapun ia melewatinya, sejumlah besar raja dan supremasi yang saleh akan mati di bawah cakarnya yang tajam. Mengaum Mengaum Binatang iblis dari gunung jiwa binatang tidak mau kalah saat mereka mengaum dan menyerang musuh-musuh mereka. Monyet kecil, serang, Liu Qingyang meraum saat dia bertarung berdampingan dengan kera iblis bermata tiga. Satu besar dan satu kecil, mematikan jalan mereka, koordinasi mereka sempurna. Anak nakal, jangan suruh aku berkeliling, teriak kera iblis bermata tiga dengan marah. Monyet kecil, suruh aku pergi. Liu Qingyang berteriak ketika sosoknya melintas di telapak tangan besar kera iblis bermata tiga. Kera iblis bermata tiga kemudian membuang Liu Qingyang. Ditambah dengan kecepatan Liu Qingyang sendiri, dia menjadi sangat cepat dalam sekejap. Desir, desir, desir. Liu Qingyang memegang pedang ilahi di tangannya saat sosoknya berubah menjadi sambaran petir. Saat pedang itu berkilat, lusinan musuh digorok lehernya, menunjukkan kekuatan tempur yang sangat ganas. Monyet kecil, bagus sekali. Liu Qingyang dipenuhi dengan niat membunuh dan kegembiraan. Panggil aku Tuan Kera Iblis. Kera iblis bermata tiga berteriak dengan marah sambil menghancurkan beberapa supremasi di depannya menjadi pasta daging. Liu Qingyang mendekat dan berteriak. Monyet kecil, lagi. Lemparkan aku ke Qingqing. Liu Qingyang, Anda bajingan. Panggil aku Tuan Kera Iblis. Kera Iblis bermata tiga melirik ke arah Miao Qingqing dan membuang Liu Qingyang lagi. Meskipun manusia dan binatang itu bertengkar, Kera Iblis bermata tiga juga sangat kooperatif. Qingqing, ayo. Liu Qingyang berteriak sambil meraih tangan Miao Qingqing yang seperti batu giok dengan sangat teliti. Kombinasi pedang ganda, Liu Qingyang berteriak. Desir, desir, desir. Ledakan, ledakan, ledakan. Liu Qingyang dan Miao Qingqing mengepalkan tangan kiri mereka dan melakukan kombinasi pedang kembar. Pada saat itu, cahaya pedang yang menakutkan meletus seperti gunung berapi. Pedang ki tersapu seperti badai kematian. Kemanapun ia melewatinya, sejumlah besar dewa pencarian dan hirarki tercabik-cabik. Pembunuhan yang bagus. Kera Iblis bermata tiga meraung. Swiss, Swiss. Siapa, siapa, siapa. Ratusan orang dari kuil dewa naga tewas dalam hirup pikuk. Mereka seperti Iblis yang haus darah, berlumuran darah, seolah-olah baru saja keluar dari genangan darah. Hal ini sangat menakutkan. Apalagi di bawah kepemimpinan Feng Wuchen, mereka justru berhasil mencapai klimaks kecil dan sendirian memaksa musuh mundur. Kekuatan ganasnya sudah cukup untuk membuat para Overgod merasa sangat ketakutan. Kemampuan Lord Feng benar-benar mengerikan. Dia hanya seorang Lord Bintang Satu, tetapi dia memiliki kekuatan Lord Bintang Tiga. Apakah ini kekuatan kuil dewa naga? Selain Tuan Feng, mereka semua masih berada di alam dewa tertinggi, namun mereka membunuh dengan sangat gila-gilaan. Dewa tertinggi bintang tiga membunuh dewa tertinggi bintang lima dalam hitungan detik. Apakah aku melihat sesuatu? Apakah rakyat Tuan Feng begitu menakutkan? Jika mereka masuk ke alam Overgod, entah berapa banyak Overgod yang akan dibantai oleh mereka. Para ahli dari Gunung Roh Binatang dan Dunia Ilahi Ruang Waktu, bahkan mereka yang berasal dari aliansi kuil dewa naga, semuanya dikejutkan oleh kekuatan membunuh yang ganas dari Liu Qingyang dan yang lainnya. Saat pertempuran berlangsung, di bawah pembantaian gila-gilaan terhadap 1,3 juta tentara, ratusan ribu tentara di bawah Zusa menderita banyak korban. Kurang dari setengahnya yang tersisa, dan jumlah korban tewas terus meningkat pesat. Bahkan para ahli Sein Transforming dan Grid Over Gods menderita berbagai tingkat cedera akibat tabrakan langsung yang intens. Pertarungan antara Zusa dan Mihun bisa dikatakan situasi kalah-kalah. Suezan dan empat orang lainnya bukanlah tandingan ahli dari dunia suci dan sekarang terluka parah. Di sisi lain, para ahli dari dunia suci tidak terluka. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tian Tu dan yang lainnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Feng Wuchen berkata dengan cemas. Dekat kuil dewa naga, sudah ada mayat di mana-mana. Darah mengalir seperti sungai, dan bau darah yang kental membuat orang muntah. Entah itu tentara, dewa agung, atau ahli transformasi Sein, kuil dewa naga memiliki keunggulan. Menyerang, Zusa tiba-tiba meraung. Iya pak. 32 ahli dari dunia suci menyerang. Gelombang tekanan yang sangat mengerikan melanda, mengintimidasi semua orang. Pada saat itu, semua orang merasa seperti telah terjerumus ke dalam jurang tak berujung. Itu adalah perasaan putus asa. Santong dijepit oleh para ahli dari dunia suci. Mereka bukan tandingan para ahli dari dunia suci. Wajah Feng Hun San berubah drastis, sudah berakhir. Semuanya, hati-hati, teriak Tiantu. Mereka berlima bahkan tidak bisa mengalahkan satu orang, apalagi 32 orang lainnya. 32 ahli dari dunia suci yang menyerang adalah eksistensi yang dapat menghancurkan kuil dewa naga. Melihat 32 ahli dari dunia suci menyerang, semua orang dari kuil dewa naga tercengang. Santong belum menghabisi lawannya. Kekuatan hukum langit dan bumi seharusnya bisa mengalahkan ahli dari dunia suci itu. Melihat para ahli dari dunia suci menyerang, wajah Feng Wuchen sangat muram. Kelompok lima orang Tiantu sangat dihargai, dan Feng Wuchen melihatnya dengan jelas. Seorang ahli transformasi suci bukanlah tandingan mereka. Namun pertempuran telah berlangsung lebih dari setengah jam, dan Santong belum juga tiba. Semua orang tidak bisa tidak khawatir. Apa yang Feng Wuchen tidak ketahui adalah bahwa kekuatan hukum langit dan bumi tidak ditujukan pada para ahli dari dunia suci, melainkan Santong. Feng Wuchen, tunggu kematianmu. Tidak peduli berapa banyak dari kalian, kalian tidak bisa mengalahkan ahli dari dunia suci. Haha, Sumi tertawa gila. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi kuil dewa naga di tujuh dunia ilahi. Tidak akan ada lagi dewa naga. Teriak Hui Tian. Feng Hun San, tujuh dunia ilahi akan menjadi kuburanmu. Bai Xiao Tian berteriak dengan penuh semangat. Mereka sepertinya telah melihat pemandangan semua orang di kuil dewa naga sekarat secara tragis, pemandangan lebih dari satu juta tentara dimusnahkan. Tuan, kalian semua mundur dulu, serahkan sisanya pada kami. Seorang ahli alam suci melintas ke samping Susa dan berkata dengan hormat. Mi Hun, terimalah kematianmu dengan patuh. Susa mencibir dan mundur dalam sekejap. Pasukan yang tersisa yang berjumlah kurang dari 300 ribu tentara mundur seolah-olah mereka telah diampuni. Para ahli transformasi suci dan dewa besar juga mundur. Wajah Mi Hun sangat jelek. Menghadapi para ahli dari dunia suci, bahkan jika dia berada di puncak alam transformasi suci, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar. Mi Hun? Ya, aku Zuyuya dari ras iblis surgawi dunia suci. Aku adalah raja suci di dunia suci. Ingat namaku, kata Zuyuya dengan bangga. Saat dia mengaktifkan kekuatan dunia suci, dia melancarkan pukulan. Merasakan kekuatan pukulannya yang tak terbayangkan, wajah Mi Hun berubah drastis. Tidak ada waktu bagi Mi Hun untuk berpikir. Dia segera mengaktifkan semua kekuatan di tubuhnya dan memadatkan Divine Yuan untuk melindungi dirinya sendiri. Hantu tua, apakah kamu sedang mencari kematian? Sesosok tiba-tiba muncul di belakang Mi Hun dan menuangkan seluruh kekuatan di tubuhnya ke Mi Hun. Gu Inu, Mi Hun terkejut. Zuyuya berkata dengan nada menghina, tidak ada gunanya. Ledakan. Pupu. Pukulannya mendarat, dan dengan ledakan, seluruh pertahanan Mi Hun hancur. Kekuatan kekerasan menyebabkan Mi Hun dan Gu Inu memuntahkan darah saat mereka terlempar seperti bola meriam. Menguasai. Tuan Mi Hun. Semua orang terkejut. Dengan kekuatan Mi Hun dan kekuatan Gu Inu, mereka bahkan tidak bisa menahan pukulan Zuyuya. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Tidak mengherankan jika orang sekuat Suezan dan keempat lainnya terluka parah. Desir. 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 Berserk Leopar telah memulai pembantaiannya dengan cara yang sangat aneh. Kecepatannya sangat mengerikan, dan kemanapun ia melewatinya, sejumlah besar raja dan supremasi yang saleh akan mati di bawah cakarnya yang tajam. Mengaum. Mengaum. Binatang iblis dari gunung jiwa binatang tidak mau kalah saat mereka mengaum dan menyerang musuh-musuh mereka. Monyet kecil, serang, Liu Qingyang meraung saat dia bertarung berdampingan dengan kera iblis bermata tiga. Satu besar dan satu kecil, mematikan jalan mereka, koordinasi mereka sempurna. Anak nakal, jangan suruh aku berkeliling, teriak kera iblis bermata tiga dengan marah. Monyet kecil, suruh aku pergi. Liu Qingyang berteriak ketika sosoknya melintas di telapak tangan besar kera iblis bermata tiga. Kera iblis bermata tiga kemudian membuang Liu Qingyang. Ditambah dengan kecepatan Liu Qingyang sendiri, dia menjadi sangat cepat dalam sekejap. Desir, desir, desir. Liu Qingyang memegang pedang ilahi di tangannya saat sosoknya berubah menjadi sambaran petir. Saat pedang itu berkilat, lusinan musuh digorok lehernya, menunjukkan kekuatan tempur yang sangat ganas. Monyet kecil, bagus sekali. Liu Qingyang dipenuhi dengan niat membunuh dan kegembiraan. Panggil aku Tuan Kera Iblis. Kera iblis bermata tiga berteriak dengan marah sambil menghancurkan beberapa supremasi di depannya menjadi pasta daging. Liu Qingyang mendekat dan berteriak. Monyet kecil, lagi. Lemparkan aku ke King King. Liu Qingyang, Anda bajingan. Panggil aku Tuan Kera Iblis. Kera Iblis bermata tiga melirik ke arah Miao Qingqing dan membuang Liu Qingyang lagi. Meskipun manusia dan binatang itu bertengkar, Kera Iblis bermata tiga juga sangat kooperatif. King Qing, ayo. Liu Qingyang berteriak sambil meraih tangan Miao Qingqing yang seperti batu giok dengan sangat teliti. Kombinasi pedang ganda. Liu Qingyang berteriak. Desir, desir, desir. Ledakan, ledakan, ledakan. Liu Qingyang dan Miao Qingqing mengepalkan tangan kiri mereka dan melakukan kombinasi pedang kembar. Pada saat itu, cahaya pedang yang menakutkan meletus seperti gunung berapi. Pedang ki tersapu seperti badai kematian. Kemanapun ia melewatinya, sejumlah besar dewa pencarian dan hirarki tercabik-cabik. Pembunuhan yang bagus. Kera Iblis bermata tiga meraung. Suis, suis. Siapa, siapa, siapa. Ratusan orang dari kuil dewa naga tewas dalam hirup pikuk. Mereka seperti Iblis yang haus darah, berlumuran darah, seolah-olah baru saja keluar dari genangan darah. Hal ini sangat menakutkan. Apalagi di bawah kepemimpinan Feng Wu Chen, mereka justru berhasil mencapai klimaks kecil dan sendirian memaksa musuh mundur. Kekuatan ganasnya sudah cukup untuk membuat para Overgod merasa sangat ketakutan. Kemampuan Lord Feng benar-benar mengerikan. Dia hanya seorang Lord Bintang 1, tetapi dia memiliki kekuatan Lord Bintang 3. Apakah ini kekuatan kuil dewa naga? Selain Tuan Feng, mereka semua masih berada di alam dewa tertinggi, namun mereka membunuh dengan sangat gila-gilaan. Dewa tertinggi bintang 3 membunuh Dewa tertinggi bintang 5 dalam hitungan detik. Apakah aku melihat sesuatu? Apakah rakyat Tuan Feng begitu menakutkan? Jika mereka masuk ke alam Overgod, entah berapa banyak Overgod yang akan dibantai oleh mereka. Para ahli dari Gunung Roh Binatang dan Dunia Ilahi Ruang Waktu, bahkan mereka yang berasal dari aliansi kuil dewa naga, semuanya dikejutkan oleh kekuatan membunuh yang ganas dari Liu Qingyang dan yang lainnya. Saat pertempuran berlangsung, di bawah pembantaian gila-gilaan terhadap 1,3 juta tentara, ratusan ribu tentara di bawah Zusa menderita banyak korban. Kurang dari setengahnya yang tersisa, dan jumlah korban tewas terus meningkat pesat. Bahkan para ahli Zain Transforming dan Great Over Gods menderita berbagai tingkat cedera akibat tabrakan langsung yang intens. Pertarungan antara Zusa dan Mihun bisa dikatakan situasi kalah-kalah. Suezhan dan empat orang lainnya bukanlah tandingan ahli dari dunia suci dan sekarang terluka parah. Di sisi lain, para ahli dari dunia suci tidak terluka. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tian Tu dan yang lainnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Feng Wuchen berkata dengan cemas. Dekat kuil Dewa Naga, sudah ada mayat di mana-mana. Darah mengalir seperti sungai, dan bau darah yang kental membuat orang muntah. Entah itu tentara, Dewa Agung, atau ahli Transformasi Zain, kuil Dewa Naga memiliki keunggulan. Menyerang. Zusa tiba-tiba meraung. Iya pak. 32 ahli dari dunia suci menyerang. Gelombang tekanan yang sangat mengerikan melanda, mengintimidasi semua orang. Pada saat itu, semua orang merasa seperti telah terjerumus ke dalam jurang tak berujung. Itu adalah perasaan putus asa. Santong dijepit oleh para ahli dari dunia suci. Mereka bukan tandingan para ahli dari dunia suci. Wajah Feng Hun San berubah drastis, sudah berakhir. Semuanya, hati-hati, teriak Tian Tu. Mereka berlima bahkan tidak bisa mengalahkan satu orang, apalagi 32 orang lainnya. 32 ahli dari dunia suci yang menyerang adalah eksistensi yang dapat menghancurkan kuil Dewa Naga. Melihat 32 ahli dari dunia suci menyerang, semua orang dari kuil Dewa Naga tercengang. Santong belum menghabisi lawannya. Kekuatan hukum langit dan bumi seharusnya bisa mengalahkan ahli dari dunia suci itu. Melihat para ahli dari dunia suci menyerang, wajah Feng Wu Chen sangat muram. Kelompok lima orang Tian Tu sangat dihargai, dan Feng Wu Chen melihatnya dengan jelas. Seorang ahli transformasi suci bukanlah tandingan mereka. Namun pertempuran telah berlangsung lebih dari setengah jam, dan Santong belum juga tiba. Semua orang tidak bisa tidak khawatir. Apa yang Feng Wu Chen tidak ketahui adalah bahwa kekuatan hukum langit dan bumi tidak ditujukan pada para ahli dari dunia suci, melainkan Santong. Feng Wu Chen, tunggu kematianmu. Tidak peduli berapa banyak dari kalian, kalian tidak bisa mengalahkan ahli dari dunia suci. Haha, Sumi tertawa gila. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi kuil Dewa Naga di tujuh dunia ilahi. Tidak akan ada lagi Dewa Naga, teriak Hui Tian. Feng Hun San, tujuh dunia ilahi akan menjadi kuburanmu. Bai Xiao Tian berteriak dengan penuh semangat. Mereka sepertinya telah melihat pemandangan semua orang di kuil Dewa Naga sekarat secara tragis, pemandangan lebih dari satu juta tentara dimusnahkan. Tuan, kalian semua mundur dulu, serahkan sisanya pada kami. Seorang ahli alam suci melintas ke samping Zusa dan berkata dengan hormat. Mi Hun, terimalah kematianmu dengan patuh. Zusa mencibir dan mundur dalam sekejap. Pasukan yang tersisa yang berjumlah kurang dari 300 ribu tentara mundur seolah-olah mereka telah diampuni. Para ahli transformasi suci dan dewa besar juga mundur. Wajah Mi Hun sangat jelek. Menghadapi para ahli dari dunia suci, bahkan jika dia berada di puncak alam transformasi suci, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar. Mi Hun, ya, aku Zuyuya dari ras iblis surgawi dunia suci. Aku adalah raja suci di dunia suci. Ingat namaku, kata Zuyuya dengan bangga. Saat dia mengaktifkan kekuatan dunia suci, dia melancarkan pukulan. Merasakan kekuatan pukulannya yang tak terbayangkan, wajah Mi Hun berubah drastis. Tidak ada waktu bagi Mi Hun untuk berpikir. Dia segera mengaktifkan semua kekuatan di tubuhnya dan memadatkan Divine Yuan untuk melindungi dirinya sendiri. Hantu tua, apakah kamu sedang mencari kematian? Sesosok tiba-tiba muncul di belakang Mi Hun dan menuangkan seluruh kekuatan di tubuhnya ke Mi Hun. Gu Inu, Mi Hun terkejut. Zuyuya berkata dengan nada menghina, tidak ada gunanya. Ledakan. Pupu. Pukulannya mendarat, dan dengan ledakan, seluruh pertahanan Mi Hun hancur. Kekuatan kekerasan menyebabkan Mi Hun dan Gu Inu memuntahkan darah saat mereka terlempar seperti bola meriam. Menguasai. Tuan Mi Hun. Semua orang terkejut. Dengan kekuatan Mi Hun dan kekuatan Gu Inu, mereka bahkan tidak bisa menahan pukulan Zuyuya. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Tidak mengherankan jika orang sekuat Suezan dan keempat lainnya terluka parah. 2.286 Gu Inu, apakah kamu di sini untuk mati? Mi Hun yang terluka parah mengomel sambil menatap Gu Inu yang terluka parah. Apakah kamu pikir aku ingin datang? Jika aku tidak datang, apakah kamu dapat memblokir telapak tangannya? Gu Inu tersenyum pahit. Jika Gu Inu tidak ikut campur, telapak tangan Zuyuya akan merenggut nyawa Mi Hun. Kamu mungkin bisa memblokirnya sekali, tapi bisakah kamu memblokirnya untuk kedua kalinya? Zuyuya berkata dengan dingin. Di matanya, Mi Hun dan Gu Inu sudah mati. Mi Hun bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Satu pukulan bisa melukai dua ahli Sein Transformation. Ini, ini terlalu menakutkan, bukan? Senior Santong tidak ada di sini. Kami bukan tandingan mereka. Melihat Mi Hun terluka parah hanya dengan satu pukulan, hati semua orang tenggelam. Boom-boom-boom. Weng-weng. Phoenix Spirit Mountain menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan pakar Sein World. Suara tabrakan yang mengguncang bumi bisa terdengar. Seolah-olah gempa berkekuatan 12 skalariter telah terjadi di ruang tujuh dunia dewa. Kekuatanmu tidak buruk. Selain Tuan Zusa, kamu adalah orang yang paling kuat di sini. Namun, kamu masih terlalu lemah bagiku. Pakar dari dunia orang suci mencibir. Dia sama sekali tidak menganggap serius Phoenix Spirit Mountain. Wajah Phoenix Spirit Mountain suram, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Lagi pula, apa yang dikatakan pakar Sein World itu benar? Phoenix Spirit Mountain mengetahui situasi mereka dengan sangat baik. Mereka tidak akan bisa bertahan lama. Piton terbang berskala Giyok dan para ahli Sein Transformation lainnya juga menggunakan seluruh kekuatan mereka. Mereka menggunakan semua jenis harta dan keterampilan sihir. Namun meski begitu, mereka masih belum mampu membalikkan keadaan. Boom-boom-boom. Puff-puff-puff. Dalam waktu kurang dari lima menit, Qian Hun dan ahli Sein Transformation lainnya terluka parah. Mereka sudah terluka, jadi mereka tidak bisa memblokir satu serangan pun dari pakar Sein World. Ledakan. Off. Bahkan Phoenix Spirit Mountain terkuat pun terluka parah oleh lawannya. Separuh tubuhnya hilang, dan darah mengucur. Adegan tragis itu cukup membuat takut orang sampai mati. Piton terbang bersisik Giyok memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, namun tubuh aslinya telah hancur. Pembangkit tenaga Sein yang lemah pingsan di tempat. Lebih dari 20 ahli Sein Transformation pingsan atau tidak bisa bangun. Lagipula, para ahli iblis surgawi di dunia orang suci belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Melihat pemandangan ini, semua orang panik. Mereka langsung merasa seolah-olah telah jatuh ke neraka tingkat 18. Seluruh dunia telah tenggelam dalam kegelapan. Ketakutan dan keputusasaan macam apa ini? Kakak Feng, mereka terlalu kuat. Apa yang harus kita lakukan? Senior Santong belum kembali. Liu Qing yang gemetar. Dia marah sekaligus takut. Pemimpin, apakah tidak ada jalan lain? Yi Tian Xing menatap langit dengan ketakutan. Untuk pertama kalinya, dia merasakan rasa putus asa yang kuat. Feng Wuchen mengepalkan tangannya rat-rat. Wajahnya sangat muram, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saudara Feng, Ling Xiao Xiao memegang tinju Feng Wuchen dan juga menjadi panik. Santong tidak dapat membantu mereka, dan lebih dari 20 ahli tahap transformasi ilahi terluka parah. Bagi mereka, ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan fatal. Jangan khawatir, aku di sini. Feng Wuchen terkekeh. Huh, Long Tian Chou menghela nafas tak berdaya dan tersenyum pahit. Sepertinya kita hanya bisa berhenti di sini. Kata-katanya mengandung banyak keengganan dan ketidakberdayaan. Lebih dari 20 ahli tahap transformasi ilahi dikalahkan, dan Santong tidak muncul pada akhirnya. Pukulan seperti itu membuat jutaan tentara kehilangan semangat juangnya. Ketakutan, keputus asaan, keengganan, kekhawatiran, dan sebagainya tergambar di wajah mereka. Di sisi lain, Musuan Shan dan yang lainnya sangat bersemangat. Hari ini terasa terlalu lama bagi mereka. Tetapi ketika mereka melihat ketakutan dan keputus asaan di wajah Feng Wuchen dan yang lainnya, Musuan Shan dan yang lainnya merasakan kegembiraan tak berujung. Apakah ahli tahap transformasi surgawi begitu lemah? Seorang ahli dunia suci berkata dengan nada menghina dengan sikap arogan. Ini adalah penghinaan terbesar bagi ahli tahap transformasi ilahi. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mi Hun, aku akan mengantarmu berangkat sekarang. Jika Anda mati, mereka akan semakin ketakutan dan putus asa. Zhu Yuya mencibir. Dia perlahan mengangkat lengannya dan menunjukkan suara mendesing. Berdengung. Sinar energi hijau setebal lengan ditembakkan dan meluncur menuju Mi Hun yang terluka parah dengan kecepatan kilat. Tuan, hati-hati. Wajah Midi berubah drastis dan dia tiba-tiba berteriak. Berengsek. Feng Wuchen mengutuk dan segera menggunakan teleportasi untuk menyelamatkan Mi Hun. Saudara Feng, hati-hati. Wajah Ling Xiao Xiao berubah drastis. Chen Er, Feng Zheng Xiong dan Xiao Qing Qing juga terkejut. Mi Hun terluka parah dan tidak bisa menghindari serangan Su Yuya. Jika dia tidak menyelamatkan Mi Hun, dia pasti akan mati. Feng Wuchen, apakah kamu mendekati kematian? Su Mi berkata dengan sengit. Dia menyipitkan matanya dan segera keluar. Enyahlah. Of. Void Mi tidak tahu di mana Feng Wuchen berada. Dia berteriak dengan marah dan melepaskan tekanan yang menakutkan, yang membuat Feng Wuchen memuntahkan darah. Void Mi tiba di sebelah Void Mi, tapi dia tidak punya waktu untuk menyelamatkan Feng Wuchen. Saudara Feng. Saudara Feng. Chen Er. Semua orang dari Istana Naga Ilahi terkejut. Feng Zheng Xiong dan Xiao Qing Qing sangat ketakutan. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Mereka sangat putus asa. Lama sekali, Ibu Naga berteriak putus asa. Dia sangat sedih. Teman kecil Feng, cepat pergi. Mi Hun berteriak cemas. Sayangnya, sudah terlambat. Huff. Bisakah kamu pergi? Karena kamu di sini, aku akan membunuhmu juga. Su Yuya mencibir. Pedang Samsara tanpa bayangan. Tepat saat sinar energi hijau yang mengerikan itu mendekat, sebuah suara tua namun berwibawa terdengar. Kemudian, sinar pedang yang sangat merusak melesat keluar dengan kekuatan yang tak terhentikan. Sinar pedang mengubah warna langit dan bumi. Itu mengguncang langit. Menguasai. Ye Jianying sangat gembira. Dong Huang Wuji, Mi Hun dan Gu Inu terkejut. Feng Wu Chen tertegun dan berkata dengan kaget, Dong Huang Wuji. Bukankah itu guru Ye Jianying? Gemuruh. Berdengung. Sinar pedang yang menakutkan bertabrakan dengan sinar energi hijau. Tabrakan itu memekakan telinga dan riak energi destruktif bergulung dengan tidak terkendali. Detik berikutnya, seorang lelaki tua berambut putih muncul di depan Mi Hun dan Feng Wu Chen. Orang tua itu memiliki sikap abadi. Dia adalah Dong Huang Wuji, pedang suci dari tujuh dunia dewa. Sinar pedang tadi sangat kuat. Itu cukup untuk menunjukkan kekuatan Dong Huang Wuji. Dia adalah yang terkuat di tujuh dunia dewa. Dong Huang Wuji jelas merupakan orang yang paling dekat untuk naik ke dunia suci. Para ahli dari Istana Dewa Naga dan Dunia Dewa Luar Angkasa memandang Dong Huang Wuji dengan kaget. Para ahli tahap transformasi ilahi dan dewa agung mengenali lelaki tua di depan mereka. Mata mereka dipenuhi rasa hormat. Murid menyapa Tuan, Ye Jianying segera berlutut dengan hormat. Mem, bangun. Dong Huang Wuji tersenyum tipis dan berkata, Ying kecil, kamu melakukannya dengan baik. Zuyuya menatap Dong Huang Wuji dengan dingin dan berkata, Orang tua, kamu memiliki beberapa keterampilan. Teknik pedangmu tidak buruk. Sayangnya, kamu di sini untuk mati. Dong Huang janji. Anda benar-benar bergerak. Zusa berkata dengan dingin dan menyipitkan matanya. Jelas, dia mengira Dong Huang Wuji tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. 2287 Aku akan mengingatnya sebentar lagi. Luar biasa, tidak ada jendela pop-up untuk membaca gratis. Pedang suci Dong Huang Wuji. Kamu Tuan Jianying. Dia memang kuat. Pedang itu terlalu menakutkan. Ia benar-benar bisa menahan kekuatan ahli dari dunia suci. Kekuatan Dong Huang Wuji bahkan lebih menakutkan daripada gunung roh Phoenix. Dimidan para ahli top lainnya terkejut dengan kekuatan Dong Huang Wuji. Apakah dia tuanku? Sangat kuat. Meskipun Yang May Air tahu bahwa dia memiliki seorang Swat Saint sebagai gurunya, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Dia terkejut dan menatap Dong Huang Wuji dengan bingung. Dong Huang Wuji dikenal sebagai pedang suci dari tujuh dunia ilahi. Dia bahkan memiliki teknik pedang yang kuat. Kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Ketika Dong Huang Wuji menerima serangan Zuyuya, dia tahu bahwa dia lebih kuat dari Phoenix Spirit Mountain. Setelah bertahun-tahun, saya tidak menyangka kekuatan Dong Huang Wuji mencapai tingkat seperti itu. Dia tidak kalah dengan saya. Gunung roh Phoenix juga terkejut. Dong Huang Wuji tidak diragukan lagi adalah penguasa tujuh dunia ilahi. Namun, Dong Huang Wuji tidak peduli dengan gelar seperti itu. Zusa, setelah bertahun-tahun, kultifasimu meningkat pesat. Dong Huang Wuji tersenyum tipis. Dia tidak panik sama sekali karena dia menghadapi ahli dari dunia suci. Zusa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, kamu seharusnya tidak datang. Kamu sama dengan Gu Inu. Kamu terlalu bodoh untuk datang meskipun kamu tahu kamu akan mati. Dong Huang Wuji tersenyum tipis dan berkata, orang tua tidak terlalu banyak berpikir. Murid dan cucunya semua ada di sini. Jika dia tidak datang, bukankah murid dan cucunya akan diintimidasi? Tuan mengenalku, Yang Mei R kaget. Mi Hun, teman kecil Feng, kamu baik-baik saja. Dong Huang Wuji melirik Mi Hun dan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kami baik-baik saja. Terima kasih, senior Dong Huang. Mi Hun berkata dengan sungguh-sungguh, Dong Huang Wuji, hati-hati. Apakah menurutmu Pak Tua bisa mengalahkan mereka? Dong Huang Wuji menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada 33 orang. Mi Hun merasa malu. Zusa mencibir, Dong Huang Wuji, setidaknya kamu memiliki kesadaran diri. Tuan Zusa, apakah kamu ingin membunuh mereka semua? Dong Huang Wuji belaka tidak bisa berbuat apa-apa. Zuyuya, yang merupakan pemimpin kelompok, memandang Zusa dan bertanya dengan hormat. Dia masih tidak menatap Dong Huang Wuji. Luka Zusa telah pulih secara signifikan dan dia berkata dengan dingin, mereka akan mati cepat atau lambat. Tidak perlu terburu-buru. Saya ingin mereka tahu bagaimana Feng Wu Chen, yang mereka lindungi, akan mati di depan mata mereka. Biarkan mereka mengetahui dengan jelas konsekuensi melawan saya. Zuyuya dan para ahli lainnya mundur dengan hormat. Mi Hun dan Feng Hun San sudah kehilangan kemampuan bertarung. Tatapan dingin Zusa menyapu Feng Hun San, Mi Hun dan yang lainnya yang terluka parah. Ekspresi jijik melintas di matanya. Zusa mencibir dan bertanya, tidak mudah untuk mencapai tingkat kultivasi setinggi itu. Apakah kamu menyesalinya? Gara-gara salah mengambil keputusan, tak hanya nyawanya hilang, tapi juga melibatkan orang lain. Menyesali. Huff, Zusa, jika bukan karena ahli dari dunia suci, apakah menurutmu kamu bisa mengalahkan kami hari ini? Kian Hun berkata dengan marah sambil menahan lukanya. Apakah ini alasan kekalahanmu yang menyedihkan? Zusa mencibir dengan jijik. Guinu, kamu bisa saja berkultivasi dengan damai. Namun, kamu memilih untuk keluar dan membuang nyawamu. Saya benar-benar tidak mengerti, mengapa kamu melakukan ini? Zusa menggelengkan kepalanya sambil melirik Guinu dengan dingin. Karena aku tidak menyukaimu. Guinu berkata dengan dingin. Ledakan. Huff. Saat Guinu selesai berbicara, Zusa melambaikan tangannya. Kekuatan yang menakutkan sekali lagi menyebabkan Guinu memuntahkan darah saat dia dikirim terbang. Huff. Tunggu sampai aku mengurus Feng Wuchen, aku akan membunuh kalian semua satu per satu. Zusa berkata dengan dingin. Dong Huang Wuji mengerutkan kening dan berkata lembut, teman kecil Feng, apakah kamu punya ide bagus? Tidak. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, saya tidak menyangka begitu banyak orang dari dunia suci yang akan datang. Dong Huang Wuji menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bahkan jika mereka bertarung sampai mati, mereka tidak akan mampu membalikkan keadaan. Tuanku, saya khawatir Santong sudah mati di tangan Tuan Meng. Sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia hanyalah seorang junior di alam dewa tertinggi. Dia tidak layak mati di tangan Tuanku. Jika Tuanku membunuhnya, bukankah itu akan mengotori tangan Tuanku? Jika ini menyebar, akan sulit untuk menghindari orang mengatakan bahwa Tuanku menindas seorang junior. Mengapa kamu tidak membiarkan aku melakukannya? Feng Wuchen telah menyakiti cucuku. Saya berharap untuk membunuhnya secara pribadi. Kaisar Tianhun tiba-tiba berkata. Mem. Zusa menganggupkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, karena itu masalahnya, kamu bisa membunuh Feng Wuchen. Bunuh siapapun yang berani ikut campur. Wajah Mihun, Dong Huang Wuji dan yang lainnya sangat muram. Kata-kata Zusa tidak diragukan lagi akan membuat mereka menanggung keburukan karena tidak memberikan bantuan. Sejujurnya, Kaisar Tianhun bukanlah satu-satunya yang ingin membunuh Feng Wuchen. Musuan Shan, Kaisar Dunia Bawah, Kaisar Dunia Bawah, dan ahli lainnya semuanya ingin membunuh Feng Wuchen secara pribadi. Karena Zusa sudah berbicara, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, Feng Wuchen sudah mati. Feng Wuchen, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Kaisar Tianhun melintas di depan Feng Wuchen dan langsung meraih leher Feng Wuchen dan mengangkatnya. Kekuatannya begitu besar hingga Feng Wuchen hampir tidak bisa bernafas. Ledakan. Off. Tinju Kaisar Tianhun mendarat di dada Feng Wuchen. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan Feng Wuchen muntah darah dan wajahnya menjadi semakin pucat. Aura Sumi telah menyebabkan Feng Wuchen terluka parah. Tinju Kaisar Tianhun tidak diragukan lagi menambah penghinaan terhadap cederanya. Feng Wuchen hanya memiliki satu nafas tersisa. Tidak, saudara Feng. Air mata Ling Xiao Xiao mengalir saat kenangan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya. Gu Tianyang berteriak dengan cemas. Kaisar Tianhun, berhenti. Tanpa tetua tamu, apakah Zuo Tianchen akan berada di tempatnya saat ini? Anda membunuh guru cucu Anda sendiri. Chen Er. Tuan Aliansi. Tuan Feng. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut dan jantung mereka hampir melompat keluar dari tubuh mereka. Terutama orang-orang dari Istana Naga Ilahi, mereka sangat ketakutan. Berhenti. Cepat berhenti. Xiao Qing Qing berteriak. Jika bukan karena Feng Zheng Qiong yang menghentikannya, Xiao Qing Qing pasti sudah bergegas keluar. Saat semua orang merasa khawatir, Feng Wuchen tiba-tiba mencibir dan berkata, Kaisar Tianhun, kamu. Kamu seharusnya tidak mendekatiku. Apa? Kaisar Tianhun sepertinya tidak mengerti. Bang. Ah. Gumpalan api ungu langsung membakar permukaan tubuh Feng Wuchen dan menyebar ke sepanjang lengan Kaisar Tianhun. Api ilahi yang mengerikan menyala, menyebabkan Kaisar Tianhun menjerit kesakitan dan mundur ketakutan. Dalam sekejap mata, seluruh lengan kanan Kaisar Tianhun terbakar abis. Api ilahi. Zusa menyipitkan matanya. Api jiwa pemurni dunia. Seru Mi Hun. Apa yang sedang terjadi? Teman kecil Feng? Ada energi yang sangat keras di tubuhnya. Dong Huang Wuji terkejut saat dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Kekuatan garis keturunan. Itu tidak benar. Mi Hun mengerutkan kening. Gu Inu berkata dengan kaget. Energinya sangat menakutkan. Saya tidak tahu jenis energi apa itu. Uhuk-uhuk. Feng Wuchen terbatuk ringan dan mengelurutkan. Setegup darah lagi. Wajah pucatnya melengkung menjadi senyuman jahat. Apakah ini kekuatan asal-usulnya? Saya akhirnya bisa merasakannya. Energi yang sangat besar ini sangat nyaman. Feng Wuchen sangat bersemangat. 2.288 Kenapa anak nakal ini melepaskan kekuatan mengerikan entah dari mana? Ini bukanlah kekuatan kuno, tapi bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan kuno. Merasakan kekuatan misterius Feng Wuchen, wajah Zusa berubah serius. Kekuatan macam apa ini? Zukong dan leluhur klan iblis surgawi lainnya juga bingung, dan mau tak mau mereka menatap para ahli dunia suci dengan rasa ingin tahu. Zuyuya menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin dengan kekuatan tujuh dunia dewa, dan saya belum pernah melihat kekuatan seperti ini sebelumnya. Namun, kekuatan ini tidak sederhana. Para ahli di dunia suci juga tidak tahu kekuatan macam apa yang keluar dari tubuh Feng Wuchen. Tuhan, lakukan dengan cepat. Kekuatan bocah ini sangat aneh. Seorang ahli dunia suci mengerutkan kening, dan perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Wajah Zusa sangat serius, dan keserakahan telah muncul di hatinya. Jika saya bisa mendapatkan kekuatan ini, itu akan sangat bermanfaat bagi saya ketika saya naik ke dunia suci di masa depan. Jika aku bisa menggabungkannya dengan garis keturunan klan iblis surgawi, itu akan menjadi kekuatan yang tak terbayangkan. Zusa berpikir dalam hati. Eksistensi yang lebih menakutkan daripada kekuatan kuno secara alami akan lebih menakutkan daripada garis keturunan klan iblis surgawi. Sekarang Feng Wuchen tidak dapat melarikan diri, Zusa ingin merebut kekuatan ini. Para ahli di dunia suci sama banyaknya dengan awan, dan bahkan klan iblis surgawi pun memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang tidak memiliki tingkat kekuatan tertentu, hampir mustahil untuk menonjol di klan iblis surgawi. Kekuatan macam apa yang ada di tubuh Long, R? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Long Tian Chou juga merasakan kekuatan kekerasan di tubuh Feng Wuchen. Kekuatan ini sangat luar biasa. Itu tidak terlihat seperti kekuatan kuno. Men Zen Tian mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu kekuatan macam apa itu. Auranya sangat kuno, dan sangat kuat. Tuan Feng mungkin tidak akan mampu menahannya. Lei Tian Yan berkata dengan cemas. Bagaimana kakak Feng bisa memiliki kekuatan seperti itu? Jika dia tidak bisa menahannya, bukankah kakak Feng? Liu Qing yang sangat bingung, dan semakin bingung dia, semakin dia khawatir. Kata-kata Lei Tian Yan seperti bom yang meledak di telinga semua orang. Gelombang bahaya yang tidak diketahui datang satu demi satu. Jika aku tidak salah, karena itu bukan kekuatan garis keturunan atau kekuatan kuno, itu pasti kekuatan asli Dewa Naga Kuno, tiba-tiba Skaisa berkata. Dari seluruh orang yang hadir, hanya Skaisa yang tidak khawatir sama sekali. Kekuatan asal Dewa Naga Kuno, Long Tian Chou dan yang lainnya memandang Tian Sa dengan kaget. Bahkan mereka tidak tahu tentang keberadaan kekuatan asal, tapi emanasi surga sebenarnya tahu. Apa itu energi asal? Ni Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior Tian Xia, bagaimana kamu tahu itu sumber energi? Liu Wuhan bertanya dengan bingung. Tian Sa tersenyum canggung dan berkata, Saya tidak yakin dengan detailnya. Ini yang dikatakan Feng Wu Chen. Iblis Langit tidak berani mengungkapkan keberadaan pembunuh naga. Senior Tian Sa benar, aku juga pernah mendengar saudara Feng menyebutkan hal ini sebelumnya. Seharusnya begitu. Klan raksasa kita juga memiliki kekuatan asal. Ini adalah eksistensi yang melampaui kekuatan kuno manapun, tambah Ling Xiao Xiao. Eksistensi yang melampaui semua kekuatan kuno. Long Tian Chou dan yang lainnya terkejut sekali lagi. Mereka semua ketakutan. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Paman Long, kalian semua telah membangkitkan kekuatan garis keturunan Dewa Naga Kuno. Sekarang saudara Feng telah memperoleh kekuatan asal, kalian seharusnya dapat melakukannya segera. Kalian harus siap secara mental. Ling Xiao Xiao tiba-tiba tersenyum manis. Long Tian Chou dan yang lainnya tidak dapat memahami arti di balik kata-kata Ling Xiao Xiao. Pada saat yang sama, di reruntuhan kuno alam surga. Haha, sudah seratus ribu tahun. Saya telah menunggu selama seratus ribu tahun. Aku akhirnya menunggu hari ketika kekuatan asal Dewa Naga Kuno bangkit. Feng Wu Chen, Anda benar-benar tidak mengecewakan saya. Dewa Naga Kuno akan melihat terangnya lagi. Haha, pembunuh naga tertawa gembira. Darahnya mendidih. Harapan sukses setelah penderitaan seperti terlahir kembali. Inilah kekuatannya, inilah perasaannya. Sudah seratus ribu tahun, budidaya leluhur ini telah pulih ke puncaknya. Pembunuh naga sama bersemangatnya seperti seorang anak kecil. Kekuatan yang sangat mengerikan dan tak terbayangkan menyebar. Bahkan reruntuhan kuno dengan susunan segel yang sangat kuat mulai bergetar hebat pada saat ini, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Kekuatan semacam ini berada di luar pemahaman semua orang. Ras Iblis Surgawi, penghinaan seratus ribu tahun, kesabaran seratus ribu tahun, saya harap Anda siap menanggung murka leluhur tua ini. Haha, semakin banyak pembunuh naga tertawa, dia menjadi semakin gila, sama sekali tanpa sikap seorang leluhur. Jika Santong melihat ini, dia pasti akan langsung tercengang. Saat kekuatan asal melonjak keluar dari tubuh Feng Wuchen, kekuatan asal yang lebih menakutkan dan melonjak juga melonjak keluar dari tubuh pembunuh naga. Pada saat ini, pembunuh naga terbangun. Leluhur dewa naga yang sebenarnya telah bangkit. Ada satu hal yang pembunuh naga tidak beritahukan kepada Feng Wuchen, yaitu selama Feng Wuchen tidak memperoleh kekuatan asal, pembunuh naga tidak akan dapat memulihkan kekuatan asalnya. Kekuatan asal telah menghilang seratus ribu tahun yang lalu. Itu karena Feng Wuchen telah membangkitkan kekuatan garis keturunan dewa naga kuno sehingga kekuatan asal dapat dirangsang untuk pulih. Feng Wuchen adalah kunci dari kuncinya. Di area terlarang misterius di dunia suci. Di area terlarang, dua lelaki tua disegel di sini. Ada susunan penyegelan di bawah kaki mereka, dan tanda misterius menyegel tubuh mereka. Ada juga tiga lapisan cincin energi yang mengikat tangan dan kaki mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Kedua lelaki tua itu tidak bergerak, seolah-olah mereka sudah mati. Daerah terlarang yang sunyi senyap itu tidak memiliki kehidupan, dan auranya menakutkan dan menakutkan. Tiba-tiba, tubuh kedua lelaki tua yang tidak bergerak itu tiba-tiba meledak dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, menyebabkan tubuh mereka bergetar. Kekuatan asal, kedua lelaki tua itu berseru pada saat yang sama, mata lama mereka hampir keluar. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan asal yang menghilang seratus ribu tahun yang lalu, mengapa tiba-tiba muncul? Salah satu lelaki tua itu terkejut, bingung, dan gembira. Ini benar-benar kekuatan asal, budidayanya telah pulih. Dia telah pulih. Orang tua lainnya sangat bersemangat. Pasti junior kita yang telah memulihkan kekuatan asalnya. Tidak salah lagi, sudah seratus ribu tahun, surga telah membuka mata mereka. Haha, kedua lelaki tua itu sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Saat kekuatan asal muncul, kedua lelaki tua itu sepertinya telah dibaptis oleh kekuatan ilahi dan terlahir kembali. Berdengung, berdengung. Segel dari area terlarang bergetar hebat dan terkoyak, tidak mampu menekan kekuatan mengerikan dari kedua lelaki tua itu. Ini, apa yang terjadi? Array penyegelan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kekuatan macam apa ini? Seorang ahli yang menjaga segel itu dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. Dalam ketakutannya, laki-laki itu segera mundur dari daerah terlarang dan melaporkan, Tuhan. Kekuatan mengerikan tiba-tiba muncul di segel area terlarang, dan susunan segel tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Segera kembali. Perintahkan semua orang yang menjaga area terlarang untuk mengungsi. Ini buruk. Kedua leluhur tua itu akan segera keluar. Segera turunkan pesanan, semuanya harus segera kembali. Cepat. Bebaskan orang-orang yang dipenjara segera. Semua orang dari Istana Suci Awan Surgawi, segera evakuasi dari wilayah timur. Tanggung sendiri konsekuensinya. Berikan perintah Tuhan Istana ini. Semua orang dari Kuil Dewa Perang, segera evakuasi dari wilayah timur. Murid dari Istana Suci Dao Surgawi, dengarkan. Segera evakuasi dari wilayah timur. Semua orang dari Ras Iblis Surgawi, dengarkan. Besiaplah untuk bertempur segera. 2289. Feng Wuchen tidak tahu apa arti kemunculan sumber asal. Feng Wuchen tidak mengetahui bahwa kemunculan sumber asal Dewa Naga Kuno telah mengguncang dunia suci. Kekuatan utama di dunia suci berada dalam kekacauan, dan Ras Iblis Surga telah memerintahkan seluruh ras mereka untuk bersiap menghadapi perang. Dalam sekejap, hal itu menyebabkan kepanikan di antara banyak kekuatan. Ketakutan datang dari hal yang tidak diketahui. Di saat yang sama, di Istana Megah di dunia suci, ada juga energi mengerikan yang menyebar. Asal sumber, seruan terdengar dari istana. Itu memang sumber asal, sungguh suatu keuntungan yang tidak terduga. Seorang pria berjubah putih terkejut dan tidak percaya. Sepertinya Dewa Naga telah menghasilkan junior yang sangat mengesankan. Dia benar-benar dapat menghidupkan kembali sumber asal yang telah hilang selama seratus ribu tahun. Pria jangkung dan kurus itu membelalakkan matanya karena terkejut. Ini benar-benar keuntungan yang tidak terduga. Dengan dipulihkannya sumber asal, budidaya kami meningkat pesat. Beberapa hal yang sebelumnya tidak berani kami lakukan kini mudah dilakukan. Pria berjubah hitam itu mencibir. Perlombaan iblis surga tidak bisa duduk diam lagi. Bibir pria berjubah putih itu membentuk senyuman sinis. Kakak, junior Dewa Naga ini seharusnya tidak sederhana. Haruskah kita mengirim seseorang untuk melihatnya? Pria jangkung dan kurus itu bertanya. Dia penasaran dengan Feng Wu Chen. Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, memang tidak mudah untuk membangkitkan garis keturunan Dewa Naga kuno. Namun, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki mataku. Itu akan tergantung pada apakah dia bisa datang ke alam suci dunia. Ketiga pria itu adalah super jenius yang telah mengkhianati Dewa Naga. Dengan dipulihkannya sumber asal, budidaya ketiga jenius telah meningkat pesat dan mencapai tingkat yang mengerikan. Kembali ke tujuh dunia dewa. Kemunculan sumber asal telah memenuhi semua meridian di tubuh Feng Wu Chen. Tubuhnya membengkak dan tidak mampu menahan gelombang energi sebesar itu. Energi mengerikan itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Melihat ini, Mu Suanshan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakannya. Begitu kekuatan mengerikan ini meledak, Feng Wu Chen pasti akan berubah menjadi abu. Tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Tidak dapat menahan energi ini. Huff, setelah kamu mati, aku akan mengambil energi ini. Zhu Sa mencibir. Semakin menakutkan energinya, semakin Zhu Sa menginginkannya. Bukankah itu kekuatan asal dari Dewa Naga Kuno? Kakak Feng tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Melihat tubuh Feng Wu Chen membengkak, hati Liu Qing yang membara karena kecemasan. Xiao Xiao, apa yang terjadi? Xiao Qing Qing bertanya dengan cemas. Wajah cantik Ling Xiao Xiao juga dipenuhi kekhawatiran. Dia berkata dengan gugup, saya juga tidak tahu, tapi ini pasti origin energy. Master Aliansi nampaknya sangat kesakitan. Apakah dia akan baik-baik saja? Sabre Sol sangat gugup. Tian Sa, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa ini adalah kekuatan aslinya? Sembilan Neter, yang terbakar kecemasan, menegur. Wajah Tian Sa dipenuhi kecemasan. Dia berkata dengan getir, saya juga tidak tahu. Orang-orang di kuil Dewa Naga sangat khawatir, begitu pula orang-orang di pagoda ilahi dan markas besar. Saat ini, Feng Wu Chen memang merasa sangat tidak nyaman. Keringat dingin menetes di dahinya, dan wajahnya berubah bentuk. Semua meridian di tubuhnya bengkak karena rasa sakit yang tiada taraf. Tubuhnya akan meledak. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Feng Wu Chen mengertakan gigi dan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Jika bukan karena tubuh fisik Feng Wu Chen cukup kuat, tubuhnya pasti sudah meledak. Teman kecil Feng, bagaimana perasaanmu? Apa yang sedang terjadi? Anihilator bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja, Feng Wu Chen mengertakan gigi dan menjawab dengan susah payah. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuh Feng Wu Chen meledak, berubah menjadi segunung mayat dan lautan tulang. Feng Wu Chen merasa seolah-olah dia telah datang ke neraka Asura. Asura dan iblis yang tak terhitung jumlahnya terlibat dalam pertempuran berdarah. Situasinya tragis dan berdarah. Dalam sekejap mata, neraka Asura telah berubah menjadi medan perang berdarah. Dalam sekejap mata, medan perang berdarah telah berubah menjadi Feng Wu Chen yang membantai kekaisaran dan berbagai kekuatan besar. Itu sangat realistis. Mengapa saya melihat ini? Feng Wu Chen sangat bingung, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Saat itu juga, Feng Wu Chen merasa seolah-olah dia telah hidup selama ribuan tahun. Keadaan pikirannya telah mencapai kesempurnaan. Namun, apa yang Feng Wu Chen tidak ketahui adalah semua orang yang hadir sudah tercengang. Ekspresi mereka kosong, dan mereka langsung ketakutan. Ini karena basis kultivasi Feng Wu Chen tiba-tiba mulai melambung tinggi dengan liar. Tingkat kegilaannya sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati setiap orang. Basis budidaya Feng Wu Chen melonjak pesat. Itu hanya berhenti ketika dia menjadi Raja Agung Bintang 1. Tubuhnya yang bengkak pun pulih ke keadaan semula. Dalam rentang beberapa tarikan napas, Feng Wu Chen telah menembus seluruh tingkatan utama. Suasana hening. Orang bisa mendengar suara jarum jatuh. Hal ini terutama terjadi pada anihilator, Dong Huang Wu Ji, dan Gu Inu yang berada di dekat Feng Wu Chen. Seolah-olah seseorang telah merapalkan mantra imobilisasi tubuh pada mereka. Fiuh! Feng Wu Chen menghela nafas lega. Dia sangat senang. Ia berkata dengan penuh semangat, seperti yang diharapkan dari kekuatan asal. Ini sebenarnya sangat menakutkan sehingga secara langsung membantuku menjadi Raja Agung Bintang 1. Bahkan luka-lukaku telah sembuh total. Sungguh mengasyikan. Dong Huang Wu Ji adalah orang pertama yang sadar kembali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Tuan Besar Bintang 1. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Wajah tua anihilator dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah kekuatan itu sudah diserap? Feng Wu Chen sebenarnya telah menjadi Raja Agung Bintang 1. Zusa juga kaget saat dia sadar. Apakah kamu melihat sesuatu? Kekuatan itu secara langsung membantu Feng Wu Chen menjadi Raja Agung Bintang 1. Zukong, Mu Suanshan, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tuan Besar Bintang 1. Saudara Feng telah berhasil menembus menjadi Raja Agung Bintang 1. Ling Xiao Xiao bersorak kegirangan. Sungguh mengerikan. Sungguh tidak terbayangkan. Apakah kekuatan asal-usul Dewa Naga benar-benar menakutkan? Tidak mungkinkan. Dia telah maju secara langsung ke ranah besar. Itu adalah alam Tuan Besar. Setelah para ahli dari aliansi Dewa Naga dan dunia ilahi luar angkasa kembali sadar, mereka langsung membuat keributan. Kemajuan yang mengerikan ini benar-benar di luar imajinasi semua orang. Bahkan Feng Wu Chen sendiri tidak berani mempercayainya. Namun, hal itu belum berakhir. Bas, bas. Tidak lama setelah Feng Wu Chen melangkah ke alam Raja Agung Bintang 1, gelombang kekuatan asal yang menakutkan tiba-tiba meletus dari kuil Dewa Naga. Itu benar, kekuatan asal mengalir keluar dari tubuh para Dewa Naga. Kekuatan asal, ekspresi Long Tian Chou berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Sudahkah kita semua memperoleh kekuatan asal? Long Xin Chen sangat terkejut hingga jantungnya mulai berdetak kencang. Itu benar, inilah kekuatan asal. Tidak salah lagi, itu persis sama dengan kekuatan asal Tuan Muda, kata Long Ni Tian dengan sangat pasti. Kegembiraan yang luar biasa melonjak di hatinya. Pada saat ini, semua orang yang hadir menjadi linglung sekali lagi. Semua orang di kuil Dewa Naga telah memperoleh kekuatan asal, dan kekuatan yang sangat besar meletus dengan liar. Tak lama kemudian, di bawah tatapan kaget dan tidak percaya semua orang, budidaya semua orang di Dewa Naga melonjak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. 2290 Di bawah tatapan semua orang yang terkejut dan iri, semua Dewa Naga telah melangkah ke tingkat penguasa. Basis budidaya mereka semuanya meningkat secara keseluruhan. Peningkatan yang begitu mengerikan lebih dari sekadar menantang surga. Lebih dari mengerikan. Praktis itu curang. Tingkat penguasa bintang 4, mata Long Ni Tian hampir keluar dari rongganya. Ketua, saya juga telah melangkah ke tingkat raja. Long King Hun sangat bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Aku tidak percaya, aku telah melangkah ke tingkat raja dalam sekejap mata. Apakah aku sedang bermimpi? Tingkat penguasa bintang 2, saya telah menembus tingkat raja bintang 2. Kekuatan macam apa energi asal ini? Ini terlalu menakutkan. Para anggota kuil Dewa Naga terkejut sekaligus gembira. Bahkan Long King dan yang lainnya yang naik kemudian juga telah melangkah ke tingkat raja. Feng Hun San tercengang. Dia berkata dengan kaget, kekuatan macam apa ini? Ini, lelucon macam apa ini? Liu King yang tercengang. Dia sangat iri. Ini bohong, kan? Bagaimana mereka bisa berkembang pesat? Dan semua Dewa Naga telah menembus level penguasa. Wajah cantik periyu yang kosong. Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Duan Musuan berkata dengan suara gemetar, ini sudah berakhir. Berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mengejar mereka? Ini terlalu tidak adil. Energi asal Dewa Naga sangat menakutkan. Dalam sekejap, kekuatan kuil Dewa Naga telah meningkat pesat. Zusa dan para elit suku iblis surgawi lainnya semuanya tercengang. Kekuatan seluruh suku meroket pada saat yang bersamaan. Hal ajaib seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Feng Wuchen, kekuatan macam apa ini? Zusa bertanya dengan kaget. Dia sangat penasaran. Apa hubungannya denganmu? Feng Wuchen menatap Zusa dengan dingin. Zulin berkata dengan dingin, kamu masih sangat keras kepala bahkan ketika kamu berada di ambang kematian. Feng Wuchen, jangan bilang kamu begitu bodoh hingga berpikir bahwa kamu dapat membalikkan keadaan dengan Tuan Bintang Satumu basis budidaya tingkat. Feng Wuchen, jangan mengira kalian sekuat itu hanya karena kalian telah menembus tingkat penguasa Bintang Satu. Tidak peduli siapa yang datang hari ini, kalian semua akan mati. Kata Void Mi Dingin. Oh, Feng Wuchen memandang Sumi dengan jijik dan mencibir, menurutku tidak. Zusa sedikit mengernyit. Dari mata Feng Wuchen, dia tidak tahu bahwa Feng Wuchen sedang menggertak atau berbohong. Mi Hun dan Dong Huang Wuji saling berpandangan, tidak mengerti maksud Feng Wuchen. Mungkinkah Santong bisa datang dan menyelamatkan mereka? Namun, hal itu juga mungkin terjadi. Lagipula, Santong sudah lama tidak muncul. Tidak ada yang berani mengatakan apakah dia hidup atau mati. Orang-orang di Kuil Dewa Naga juga tidak mengerti, tapi mereka masih menyimpan secercah harapan di hati mereka. Belum tentu. Long Tian Chow dan yang lainnya mengerutkan kening. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Feng Wuchen, Feng Wuchen tidak akan mengatakan hal seperti itu dengan santai. Haha. Kaisar orang mati tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Feng Wuchen, kamu tidak mungkin berpikir bahwa Santong bisa datang dan menyelamatkanmu. Bukan. Haha. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Lakukan. Bunuh Feng Wuchen. Zusa sudah kehilangan kesabarannya dan tidak ingin memperumit masalah. Yang terpenting, Zusa ingin segera mendapatkan kekuatan yang baru saja dimiliki Feng Wuchen. Jika dia tidak membunuh Feng Wuchen, Zusa tidak akan pernah merasa nyaman. Biarkan aku yang melakukannya. Zulin berteriak dengan dingin. Jiwa ilusinya langsung muncul di depan Feng Wuchen. Auranya yang melonjak dan menakutkan mengunci Feng Wuchen. Kecepatan Zulin sangat menakutkan. Selain para ahli terkemuka, tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Kakak Feng, hati-hati. Ling Xiao Xiao berteriak dengan cemas. Melihat Zulin secara pribadi bergerak, semua orang begitu panik hingga mereka menahan nafas. Hati mereka akan melompat keluar. Kekuatan Zulin jauh lebih kuat dari kaisar jiwa surgawi. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, bibirnya membentuk senyuman dingin saat dia berkata dengan percaya diri, kamu tidak bisa membunuhku. Berdengung. Berdengung. Tangan kanan Zulin membekukan kekuatan yang menakutkan. Pertama, untuk mencegah api ilahi Feng Wuchen. Kedua, membunuh Feng Wuchen dengan satu pukulan. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Feng Wuchen mencibir. Dia tidak khawatir atau bingung sama sekali. Apakah begitu? Zulin tertawa jahat. Matanya memancarkan niat membunuh yang dingin dan menyeramkan. Dia mengambil tindakan tegas. Telapak tangannya ditekuk menjadi cakar dan meraih tenggorokan Feng Wuchen. Lama sekali. Long Tian Chou dan yang lainnya khawatir. Hidup atau mati? Semuanya bergantung pada momen ini. Musuan Shan dan yang lainnya bahkan lebih bersemangat. Seolah-olah mereka sudah bisa melihat pemandangan leher Feng Wuchen dipatahkan. Desir. Terima kasih. Saat Zusan dan yang lainnya yakin bahwa Feng Wuchen akan mati, seberkas energi hijau menerobos kehampaan. Itu lebih cepat dari kecepatan suara dan langsung menembus kepala Zulin. Energi hijau datang sangat tiba-tiba dan sangat menakutkan. Zulin tidak menyadarinya sama sekali. Saat Zulin dipukul, tubuh jiwanya berubah menjadi debu. Bahkan para ahli dunia suci tidak segera menyadari kekuatan mengerikan ini. Pada saat mereka menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Belum lagi Zusan dan yang lainnya, 33 ahli dunia suci tidak memperhatikan ahli menakutkan yang bersembunyi di kegelapan. Saat ini, udara membeku. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Santong, Mi Hun dan Dong Huang Wu Ji adalah orang pertama yang bangun. Orang pertama yang mereka pikirkan adalah Santong. Hanya Santong yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Huang Yun sangat gembira. Senior Santong ada di sini. Senior Santong, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat gembira. Senior Santong ada di sini. Ini bagus. Kita diselamatkan. Para ahli dari Istana Naga Ilahi, berbagai kekuatan aliansi, dan para ahli dari Dunia Ilahi Ruang dan Waktu bersorak gembira. Hebat sekali. Aku benar-benar ketakutan setengah mati. Xiao Qingqing menepuk dadanya dan berkata. Ling Xiao Xiao juga menghela nafas lega. Dia sangat ketakutan sekarang. Hatinya yang selama ini menggantung di udara akhirnya bisa diturunkan. Kamu tidak mau mendengarkan kebenaran. Kamu benar-benar sulit untuk dipuaskan. Feng Wuchen mencibir. Tatapan dinginnya kemudian beralih ke Zusa dan yang lainnya. Siapa lagi yang ingin membunuhku? Majulah, kata Feng Wuchen dengan nada mengejek. Siapa yang berani mengambil tindakan? Kekuatan Santong sangat menakutkan. Bergerak sama dengan mendekati kematian. Jika ada yang bergerak, itu adalah ahli dari dunia suci. Santong. Wajah Zusa sangat muram. Tidak mungkin Santong. Dengan kekuatan Tuan Meng Tian Ming, dia pasti bisa membunuh Santong. Zhu Yuya mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika bukan Santong, siapa lagi yang bisa melakukannya? Hanya Santong yang memiliki kemampuan ini di tujuh dunia ilahi. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita tidak menyadarinya? Mu Xuanshan berkata dengan muram. Kaisar dunia bawah berkata dengan dingin. Kekuatan barusan telah melampaui alam transformasi suci. Itu pasti Santong. Mereka dengan suara bulat percaya bahwa orang yang melakukan tindakan tersebut adalah Santong. Santong, keluarlah kau. Teriak Zusa dengan marah. Saya masih bisa merasakan aura Tuan Meng Tian Ming. Tidak mungkin Santong. Mengapa senior Meng Tian Ming membiarkan Santong ikut campur? Seorang ahli dari dunia suci berkata dengan sungguh-sungguh. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu sendiri? Zhu Yuya bertanya dengan dingin. Kekuatan yang melampaui puncak alam transformasi suci menyebar. Bukankah aku sudah menunjukkan diriku? Tidak bisakah kamu melihat? Terdengar cibiran mengejek. Suara ini bukan milik Santong. Selamat menikmati. Terima kasih.